Pemirsa Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kota Waringin Timur Muhammad Irvansyah mengapresiasi bantuan penguatan jaringan internet di Kabupaten Kota Waringin Timur yang merupakan program dari Kementerian Komunikasi dan Informasi pada Kamis 19 September 2024. Menurut Irvansyah, seiring dengan perkembangan informasi dan teknologi, keberadaan jaringan internet mutlak diperlukan. Terlebih dengan penerapan kurikulum merdeka, program internet gratis ini dampaknya sangat membantu dalam mendukung digitalisasi pendidikan. Irvansyah menyatakan pihaknya sangat senang dalam menunjang digitalisasi pembelajaran khususnya bagi beberapa sekolah yang mendapat pemasangan internet gratis. Program ini sudah lama diusulkan ke Kominpo dan di tahun 2024 ini telah disetujui. Harapannya digitalisasi pembelajaran lebih meningkat lagi. Baik itu program dari Inpokom, itu kami sangat senang lah. Inpokom memang ikut membantu dunia pendidikan. Ada beberapa sekolah yang mendapat bantuan pemasangan internet. Itu sebenarnya program yang sudah lama yang kami usulkan ke pusat ke Kemenko Inkom. Dan Alhamdulillah tahun 2024 ini disetujui oleh pusat dan ada beberapa sekolah-sekolah kita yang nantinya akan dipasang pisat itu. Ya mudah-mudahan dengan dipasang pisat nanti pembelajaran dengan media elektronik di sekolah itu bisa meningkat lagi. Kepala Madrasah Sanawiyah Darussalam Kecamatan Kota Basi Zakaria mengaku sangat bersyukur karena sekolahnya menerima bantuan internet tersebut. Bantuan ini sangat bermanfaat karena memang sangat dibutuhkan untuk kelangsungan belajar dan mengajar. Kami sangat bersyukur sekali Bapak bahwa ada bantuan untuk MTS Darussalam Kecamatan Kecamatan yang merupa internetnya bulan-bulan. Terutama kami merasa terbantu karena selama ini kami mengadakan ikut ANBK atau ujian di tempat lain Bapak di SMK. Jadi kami merasa bersyukur sekali karena dapat bantuan dari Bapak Ubat I, Ketua Ringgitimus yang saat ini dilunching di MTS Darussalam Ketua Desi. Zakaria menambahkan, seperti untuk ANBK atau Asesmen Nasional Berbasis Komputer, peserta didiknya harus menumpang ke sekolah lain yang sudah ada internetnya. Dengan adanya bantuan ini, pelajarnya tidak perlu lagi menumpang ke sekolah terdekat. Dari Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, Tim Liputan DAK TV mengabarkan.